Mantan suami artis Dina Lorenza dan Cudkeke yang berinisial GSH diduga mengumbar tembakan di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi penembakan yang terjadi pada Kamis 8 Februari lalu itu terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera CCTV yang kemudian beredar luas di media sosial, orang berbaju hitam yang diduga GSH awalnya cekcok dengan seseorang. Tak lama kemudian pria tersebut langsung mengeluarkan pistol dan mengarahkan beberapa kali tembakan ke arah seseorang. Terdengar juga seorang berteriak untuk menghindari tembakan yang diarahkan oleh pelaku. Setelah korban berhasil menghindari tembakan tersebut, terduga pelaku langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang kemudian pergi meninggalkan lokasi. Diketahui korban bernama Muhammad Andika Mewardi berusia 32 tahun. Ia dikejar pelaku dan ditodongkan senjata api kepadanya di kawasan perkantoran di Jatinegara tersebut. Ia menambahkan pelaku pertama kali melakukan penembakan ke arah bawah. Dalam keadaan panik dan ketakutan, Andika berupaya menyelamatkan diri. Naik ke lantai dua, melewati tangga, lalu menutup pintu kantor. Andika tidak tahu motif pelaku hendak menembak dirinya. Beruntung kedua tembakan meleset karena mengenai kaca lantai dua kantor. Karena mengenai kaca lantai dua, seusai melakukan penembakan, pelaku kemudian kabur. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur masih memburu GSH, pelaku penembakan yang merupakan mantan suami artis Dina Lorenza dan Cud Kekke di kawasan perkantoran Jatinegara Jakarta Timur. Kasat reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP, Armunanto, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi, serta sudah berkoordinasi dengan forensik terkait izin penggunaan senjata dan uji balistik. Selain itu, Polres Metro Jakarta Timur telah memanggil pelaku sebanyak dua kali. Namun pelaku mangkir. Pelaku akan dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan dan undang-undang darurat. Sementara itu, lokasi penembakan sudah dilakukan pemasangan garis polisi. Demikian laporan tim Berita Geruda TV. Selamat menikmati!